Dua orang pria tidak dikenal membacok sekelompok remaja SMP saat menaiki motor di kawasan Jalan Muhammad Yusuf, Kecamatan Pasir, Kaliki, Kota Bandung. Beruntung, aksi pembacokan ini diselamatkan oleh salah satu anggota kepolisian yang sedang melintas. Kecamatan Pasir Beruntung, anggota kepolisian Polsak Cicendo yang sedang melintas langsung mengeluarkan tembangkat peringatan kepada kedua pelaku. Para pelaku yang panik langsung melarikan diri ke arah Jalan Pasir, Kaliki, sedangkan sebagian korban langsung mendatangi warga untuk meminta tolong. Untuk pelakunya saya lihat itu dua orang, seumuran anak SMA. Itu kalau dilihat dari ini karena ada kejadian pembacokan, senjata tajam. Cuma yang dilihat itu senjata tajam kurang jelas atau curus atau parang. Ada korban? Ada korban satu orang kena bacokan di kepalanya. Atas kejadian ini, satu orang remaja harus dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka bacok di bagian kepala. Kedua pelaku pembacokan hingga kini masih diburu oleh pihak kepolisian.